Ratusan warga di dua kecamatan di Karawang, Jawa Barat diduga keracunan makanan usai menyantap hidangan di salah satu hajatan pernikahan. Usai menghadiri acara hajatan pernikahan di rumah ANS di Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 150 orang mengalami muntah, pusing, serta mual dan diare pada minggu malam. Diduga warga mengalami keracunan usai menyantap makanan yang dihidangkan. Ratusan warga yang diduga mengalami keracunan diberikan obat-obatan oleh petugas puskesmas setempat. Enam orang harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Selain warga Jayakerta, sebanyak 250 warga di Kecamatan Tirta Jaya juga mengalami keracunan usai menghadiri hajatan di tempat yang sama. Sedikitnya tujuh warga harus dirawat intensif di puskesmas Tirta Jaya. Kasus ini dalam penanganan polisi untuk mencari penyebab dari keracunan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi para korban yang keracunan di Karawang, Jawa Barat, sudah ada Agung Prasetyo yang akan mengabarkannya untuk Anda. Agung, bagaimana saat ini kondisi para korban yang mengalami keracunan, apakah sudah pulih kembali? Ya baik, terima kasih. Terima juga pemirsa informasi terbaru terkait keracunan yang terjadi di desa Jayakerta, Karawang, Jawa Barat. Memang hingga malam tadi tercatat kami ada 225 orang korban yang mengalami keracunan. Dan hingga saat pagi ini yang masih menjalani perawatan di puskesmas Jaya Kerta ada tujuh orang. Dan memang rata-rata saat kami melihat kondisinya dan menanyakan ke dokter yang bertugas di puskesmas tersebut, memang rata-rata pasien ini mengalami pusing, mual, dan bahkan ada yang sampai diare. Selain itu juga dapat kami informasikan memang pada hari kemarin ratusan warga menyantap hidangan hajatan yang berada di desa Jayakerta. Dan setelah reaksi sekitar 6 jam ada laporan beberapa warga di wilayah tersebut keracunan dan disusul menjadi sekitar 225 orang. Dan untuk para korban sendiri dibawa ke 3 tempat kesehatan yakni rumah sakit Hastin, puskesmas Jaya Kerta, dan rumah sakit Tirta Jaya. Dan selain itu juga untuk memastikan penyebab dari olahan makanan yang dihidangkan saat hajatan pernikahan yang mengalami keracunan ini, di mana nantinya Kesehatan Kabupaten Karawang pada hari ini akan melakukan pengambilan sampel ke pihak yang hajat dan nantinya akan diuji lab. Selain itu juga untuk kasusnya sendiri pihak kepolisian dari Polres Karawang dan Inapis Polres Karawang akan melakukan olah TKP ke tempat hajatan ataupun ke lokasi tempat hajatan. Selain itu juga hal serupa terjadi di wilayah Purwakarta Jawa Barat, di mana pada malam hari tadi juga sekitar 121 orang mengalami keracunan akibat menyantap hajatan dari hitanan. Dan di mana pada hari ini ada sekitar 6 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Kabupaten Purwakarta karena memang kondisinya masih lemas dan saat kami informasikan juga memang hari ini Dinas Kesehatan dan dari RSUD akan melakukan uji lab. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di rumah sakit umum daerah Kabupaten Purwakarta. Kembalikan ada sudah terima. Terima kasih Agung Prasetyotas laporan Anda. Terima kasih telah menonton!